Nah kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Bang Makhdir ya mengenai human error dan technical error. Tadi saya sampaikan bahwa Syrika Mobile itu mengkonversi gambar, tulisan dari gambar menjadi angka itu secara otomatis dengan menggunakan software. Tidak ada manusia yang mengkonversi di sana, beda dengan situng dulu, kalau situng dulu memang di-entry oleh manusia. Sehingga saya, menurut saya itu technical error, sangat-sangat technical error. Kecuali kalau form C1 yang tadi menjadi C1 hasil adalah dokumen otentik itu yang dirubah. Jadi kalau dokumen otentiknya tidak sama dengan hasil yang kenyataannya baru itu namanya ada fraud yang dilakukan oleh KPPS misalnya. Tapi kan selama ini tidak pernah ada sanggahan bahwa hasil perhitungan suara di level TPS itu berbeda dengan kenyataan. Kemudian dari via terkait, sirekat alat bantu dan berjenjang. Jadi betul sekali, jadi berkali-kali saya sampaikan bahwa ketika berhitungan suara berjenjang dilakukan, itu mulai dari TPS kemudian sampai ke kecamatan, kemudian ke KPU, 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 dan Kota, dan sebagainya. Itu adalah proses berjenjang yang di mana alat sirekat sebagai alat bantu itu digunakan adalah ketika nanti alat berhitungan berjenjang ini selesai, ditandatangani oleh semua saksi dan dari via pemerintah ini. Kemudian itu digunakan untuk mengupdate sirekap. Jadi sirekapnya juga ikut berjenjang, jadi sebetulnya secara tidak langsung koreksinya ikut berjenjang juga. Di samping memang koreksi yang langsung dilakukan oleh KPU juga ada koreksi berjenjang dari bawah juga. Dan yang kedua adalah, jangan lupa di sana juga di sirekap itu selain form C1 hasil, ada form D yang selama ini saya belum pernah dengar dari dalam sidang ini dibuka. Padahal form D itu adalah hasilnya tadi, kesimpulannya rekapnya seperti apa. Nah kalau di form D-nya berbeda dengan C1 baru dikatakan di situ bisa ada manipulasi misalnya. Kemudian sirekap menjadi alat untuk fraud. Wah ini sadis banget. Jadi seperti saya sampaikan, sirekap itu hanya software saja, tidak bisa digunakan untuk merubah suara, tidak bisa. Yang bisa dilakukan itu adalah proses perhitungan manual berjenjang di tiap tingkat itu. Kalau mau melakukan kecurangan ya di sana, mau jual beli suara ya di sana, tidak di sirekap. Karena tidak ada gunanya sirekap dirubah-rubah, nanti begitu sudah berhitungan berjenjang dihapus lagi juga. Jadi ini yang harus mungkin kita fahami semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!